Intro Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi pemateri dalam sesi 2 fokus grup diskusian Mahkamah Agung dengan bahasan kajian pembaruan hukum acara peratun yang diselenggarakan oleh Badan Libang di Kertuh Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang diselenggarakan secara daring dan luring Guntur dalam akalanya yang bertema Urgensi Pembaruan Hukum Acara PT. UN Parasih Reformasi Mengatakan keadilan tidak hanya dilakukan keadilan juga harus tampak dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan Menurutnya, masyarakat sebagai pencari keadilan harus mendapatkan keadilan sejak dia mengujukan perkara di pengadilan hingga hakim menjatuhkan putusan Selanjutnya, dalam interaksi pengadilan dengan para pihak di mana hubungan dengan masyarakat pencari keadilan dengan pengadilan jangan ada salah satu pihak yang dianggap lebih tinggi Guntur menegaskan, para pencari keadilan adalah mitra pengadilan sehingga jangan sampai para pencari keadilan baik dia menang ataupun kalah kecewa dengan layanan pengadilan Menurutnya, banyak orang yang kebebelasan dalam memahami hukum acara seolah hukum acara menjadi superior sementara hukum atrial digesampingkan sehingga demi hukum acara mengabaikan tujuan mencari keadilan itu sendiri Dikatakan oleh Guntur hukum acara adalah hukum prosedur serangkaian aturan yang mengatur tata cara jalannya persidangan untuk menjamin proses hukum yang fair Lebih lanjut, Guntur mengatakan ada perubahan pada peradilan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang MK dalam penyelesaian sengketa kewenangan Jika MK menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara sementara PRTUN mengadili penyalahgunan kewenangan Selain itu, berdasar ketentuan yang ada penyelesaian sengketa kewenangan pejabat pemerintahan didakukan di internal pemerintahan dan PTUN Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!